Terima kasih Baiklah pada pagi hari ini saya akan menjelaskan pelajaran biologi dengan judul Terima kasih 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 Nah, oleh sebab itu Biasanya jika air daerah kita sudah terjemah Oleh sampah, oleh apalah itu Intinya yang kotor-kotor Itu yang bisa menyebabkan habitat Habitat yang hidup di air itu Akan merasa terganggu Dan mungkin ada kemungkinan Ada yang datang yang mati Ya kan? Dan ikan-ikan akan berkurang Jika kita coba saja Karena kita kan ada yang dari abu Ya, banyak Jika coba bayangin saja Jika saja di logik itu Airnya sudah terjemah, sudah kotor Dan pasti ikan-ikan kan ada yang mati Ada yang kabur cari tempat lain Yang lebih istri, yang lebih bersih Ya kan? Kita mau makan apa? Nasi Cari ikan yang buruk Tapi kan 5 sempurna Salah satunya ada Puan Tak Kalau kita tidak makan ikan Pusatan kita tidak sempurna Tidak sempurna Saya tidak Terjemah saya Tapi tidak mefaatkan kan secara satunya kan ikan jadi ikan sudah berkurang berarti kan mata pencaharannya juga berkurang jadi kembali kita di daerah lain yang bukan dekat pesisir akan merasa kesulitan kesulitan mencari ikan dan meskipun ikan itu ada di pasaran harganya itu akan lebih mahan terus kalau sudah surti terus siapa yang lebih ikan jadi sudah kebiasi hitam agar tetap bersih dan juga asli kita boleh mengambil ikan di laut tapi jangan ambil secegupnya saja ada beberapa hal yang dapat menyebabkan produksi air yang pertama yaitu kotoran organisme kotoran organisme kotoran organisme ini yaitu kotoran yang tidak diolak dan langsung dibuang ke sungai dan danar yang masih mengandung banyak bakteri dan yang kedua yaitu sampah anorganik mungkin ada yang tahu apa itu sampah anorganik sampah yang tidak ada seperti dalam rumuh bukan sampah anorganik itu adalah sampah yang terdiri dari seorang manusia tumbuhan hewan tumbuhan hewan air plastik asam dan mineral plastik juga termasuk itu adalah sampah anorganik dan yang kedua yaitu dan yang ketiga itu pupuk 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 itu bisa menyebabkan itu bisa juga menyebabkan polusi air kenapa boleh boleh menganggap memakai pupuk pabrik tapi tidak boleh berlebihan dan yang kedua yaitu pesticida pesticida yaitu adalah substansi yang untuk menggunakan hama yang membesar tanaman pertanian sehingga produksi pertanian dapat meningkat biasanya yang menggunakan pesticida ini adalah para petani para petani mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf baik teman-teman untuk ini ada yang membaham Alhamdulillah Baik saya akan meletup pertemuan kali ini dengan pembacaan Hamdallah bersama Alhamdulillah Amin Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Taman Allah Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Alhamdulillah